Hai selamat datang sobat operator handphone bersama saya Joko Pendil Smart kali ini saya dapat kasus-kasus handphone dual laser dengan tipe Y008D yang kasusnya pada kali ini handphone ini terkena atau terkunci akun Google biasanya handphone ini habis di factory reset ataupun di blessing ya dan disini saya akan melakukan bypass fff rp dengan metode senang jari namun disini syaratnya kita harus mengoneksikan dengan Wifi ya agar kita bisa melakukan proses setup selanjutnya oke kita coba koneksikan Wifi dulu ya oke setelah tersambung ternyata disini ada note pembaruan sistem secara otomatis ya kita apikan saja di verifikasi akun anda disini disuruh melakukan atau memasukkan akun yang sebelumnya pernah disinkronkan ke handphone ini ya oke kita lanjut kita coba ulangin lagi di titik tiga ini kita klik saja lalu bagi kemudian kita klik saja di atas kita ketikan angka 1102 kemudian kirim dan disini muncul gambar kepala manusia yang bulat ini ya gambar kayak emotionnya kita klik saja disini maka muncul logo telepon ya, kita klik saja kemudian kita hilangkan angka 112 dan kemudian kita ketikan bintang pager bintang pager 4636 pager bintang pager bintang disini kita klik statistik penggunaannya kemudian di pojok kiri ada tanda panah kita klik saja lalu kita dibawa ke menu setelan atau menu pengaturan kita masuk ke google lalu ada penelusuran and no kita klik saja kemudian kartu no kita klik saja lalu cengtang atau aktifkan tampilan kartu disini kita ketikan saja chrome maka akan muncul logo chrome kita klik saja logo chrome kemudian terima dan lanjutkan klik lain kali kemudian disini kita ketikan kata kunci file yang ingin kita download disini coba saya ketikan addrom.com dot garis miring bypass ya ternyata di blog ini kita tidak bisa bersambung kita coba ketikan kata kunci lain kita ketikan saja vnrom oke disini kita klik saja yang paling atas kita sebenarnya membutuhkan dua file android 6.gam apk dengan file frp bypass kita download dulu kita download selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu kita ketikan file manager dan disini terlihat icon file manager kita klik saja untuk melihat file yang kita download tadi disini kita lewati lalu di bawah ada penyimpanan internal kita klik saja kita cari file yang kita download tadi ini ada dua file file bypass frp dan file android 6 kita install dulu file gamnya disini di sumber tidak dikenal kita aktifkan saja biar kita bisa menginstall file nya ya lalu kembali dan install ketik selesai lalu kita install bypass frp nya setelah selesai install bypass frp nya kita langsung buka kita langsung buka ya kita langsung buka saja oh ternyata file nya ini tidak support jadi kita harus kembali lagi kembali lagi ke awal kita googling ya awal kita mendownload tadi ya file bypass frp nya ini tidak support ya oke kita kembali dan kita ketikkan lagi tadi kata kunci n verum coba disini kita download kuih 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 sokat marker ya dan boleh file bypass yang lainnya kita download kalian beberapa file kita nanti akan coba file mana ya bisa coba ya coba kita biar kita nggak bolak balik ya kita ulang lagi seperti tadi kita ketikkan file manager dan penyimpanan internal klik download lalu kita install saja file quick shortcut master kita pasang dulu oke sekarang kita buka disini kita cari pengelola akun google atau kita ketikkan saja biar cepat pengelola akun google nah disini sudah muncul kita klik saja lalu kita pilih pengelola akun google nah disini kita klik saja ya lalu coba kita klik lalu coba kita klik oke disini kita ada titik tiga di atas kita klik saja masuk browser lalu nanti kita akan diminta mengisikan akun google ya disini kita isikan akun google kita yang sudah aktif ya yang sudah terverifikasi ya yang sudah terverifikasi ya ya yagali ya 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 selamat menikmati Oke, dayanya sudah selesai proses bypass FFP-nya ya selamat menikmati Oke, disini kita sudah selesai melakukan bypass FFP-nya ya kemudian kita hapus aplikasi quick shortcut-nya ya kita hapus saja, kita uninstall lalu hapus juga akun kita karena ini handphone orang ya biasa cara menghapusnya cari di pengaturan dan di akun Google kita tinggal hapus saja Oke, sekian dulu terima kasih dari saya Joko Pendil Smart semoga dapat membantu dan sekali lagi salam opreker handphone